Tengkorak Maut Jelit 47. Berbicara sampai di sini, sorot matanya lantas menyapu sekejap wajah Puyung Tai bertiga, kemudian dengan dai berkerut serunya, suci, apakah mereka bertiga telah, agak merah wajah Sinona baju hitam itu sehabis mendengar teguran tersebut, sahutnya dengan cepat, ah ah ah, jalan darah mereka hanya tertotok, mereka bertiga adalah, yang berbaju merah itu bernama Puyung Tai, Dia dengan aku adalah kakak beradik, sedang dua orang lainnya adalah anak buahku, yang laki-laki bernama Sengka Haeki, sedang yang perempuan bernama Hang Ing Ing, mereka adalah suami istri OOO, dengan cepat dia pun turun tangan untuk membebaskan jalan darah mereka bertiga yang tertotok Begitu jalan darahnya ditepuk bebas, Puyung Tai dan Hekpek Siang Yeau segera melompat bangun, tapi ketika sinar mata, mereka menyapu sekejap ruangan batu itu, sikap mereka agak tertegun Hal Sengki tak ingin rekan-rekannya kebingungan, maka dia pun menerangkan kejadian yang telah berlangsung, sekalian memperkenalkan mereka bertiga kepada Nona tersebut Begitulah, setelah saling berkenalan, Sinona berbaju hitam itu pun berkata, maafkan ya kekasaran si Yaomo Ai, yang telah membuat kalian bertiga sedikit menderita Tidak berani cepat-cepat Hekpek Siang Yeau menyahut dengan suara merendah Sedangkan Puyung Tai tetap membungkam, rupanya dia masih merasa rada penasaran dengan kejadian barusan Tapi lantaran memandang wajah Hon Sengki, maka dia pun cuma tersenyum belaka Selanjutnya Sinona berbaju hitam itu pun berkata lagi, berbicara tentang ilmu silat Sudah pasti si Yaomo Ai bukan tandingan dari salah seorang di antara kalian bertiga Tapi oleh karena aku telah mengandalkan posisi yang lebih menguntungkan serta melancarkan sergapan di kala kalian bertiga tak siap sedia Maka jadilah kalian bertiga kenaku selomoti Padahal berbicara sesungguhnya, Bukit Kiyu Chi San ini mulai dari kaki bukit sampai puncak bukit boleh dibilang sudah dilengkapi dengan lorong-lorong melingkar yang ada di bawah tanah Tiap-tiap selisih jarak satu kaki tentu ada sebuah lubang pengintaian kecil Bila kita melepaskan senjata rahasia Kim Cepi Au dari lubang-lubang di atas dinding tersebut Maka boleh dibilang serangan kami ini tak pernah meleset Tapi kenyataannya kalian bertiga bisa mencapai tingkat petunjuk Dari sini dapatlah diketahui bahwa ilmu silat yang kalian miliki memang betul-betul terhitung luar biasa Han Xiong Ki tidak begitu menaruh perhatian terhadap pembicaraan yang sedang berlangsung Sebab dia masih menguatirkan keselamatan jiwa dari Go Xiao Bi Perkawinannya dengan Go Xiao Bi boleh dibilang adalah hasil karya dari ibunya Maka apabila Go Xiao Bi sampai mengalami sesuatu musibah yang berada di luar dugaan Bukan saja dia tak dapat mempertanggungjawabkan persoalan ini terhadap ibunya Sebagai seorang ketua dari suatu perguruan besar Ternyata ia tak mampu melindungi keselamatan jiwa seorang perempuan Apabila kejadian ini sampai tersiar di dunia persilatan Sudah pasti kejadian tersebut akan sangat mempengaruhi nama baiknya Apalagi selain itu perasaan halusnya juga tidak mengijankan dia untuk berpeluk tangan belaka Maka dengan perasaan gelisah ujarnya kepada si Nona berbaju hitam itu Suci, bagaimana dengan bakal istri kugau Xiao Bi? Sute, masa engkau masih belum percaya dengan ucapan kutukas Nona berbaju hitam itu dengan wajah sungguh-sungguh? Bukannya aku tidak percaya, tapi justru Xiao te ingin bertanya kepada diri suci Ketika engkau sedang meninggalkan surat peringatan itu Apakah kau temukan sesuatu pertanda yang mencurigakan hati kejadian ini betul-betul merupakan suatu peristiwa yang tidak untung Dan rupanya orang yang melakukan penculikan itu memang sengaja hendak manfaatkan kesempatan yang sangat baik itu Yaa, memang terjadinya peristiwa ini terlampau kebetulan padahal engkau tahu suci Go Xiao Bi sudah menderita luka dalam yang sangat parah Aku khawatir bila tidak cepat diobati maka akibatnya Sebagai akhir dari perkataannya, pemuda itu menghela nafas panjang Bu Yung Tai yang selama ini hanya membungkam terus tiba-tiba menyela pelan dari samping adiki Selama engkau melakukan tugas itu, apakah kau temukan jejak dari orang-orang yang patut dicurigai? Atau mungkin ada orang lain yang mengetahui rencana kerjamu itu lebih dahulu Huan Siongki termenung juga beberapa saat lamanya, tapi karena tidak berhasil menemukan sesuatu jawaban yang memuaskan hati Akhirnya dia mohon pamit Suci katanya tolong sampaikan kepada Subo bahwa kami akan mohon diri Bab 97 Sinona berbaju hitam Kogo Ancun mengernyitkan alis matanya Tanpa mengucapkan sepatah katapun dia masuk ke pintu rahasia Tapi selang sesaat kemudian ia telah munculkan diri Sute Katanya kemudian pada saat ini perasaan Suhu sedang murung dan tidak senang hati Dia segan menjumpai dirimu lagi Maka kalian boleh segera turun gunung Aku pun telah melapor kepada Suhu untuk ikut serta diri Sute untuk terjun ke dalam dunia persilatan Dan membantu menemukan kembali jejak bakal istrimu Mana aku berani merepotkan Suci untuk ikut-ikutan berkeliaran ke sana Kemari buru-buru Huan Siongki berseru Asal mula terjadinya peristiwa ini adalah lantaran ulahku Maka aku pun merasa ikut bertanggung jawab dalam masalah ini Harap Sute jangan menampik lebih jauh Huan Siongki termenung sebentar Akhirnya dia pun berseru Kalau memang demikian, ayolah kita segera berangkat-berangkatlah Mereka berlima meninggalkan ruang batu itu menuruni bukit tersebut Bagi Hek Pek Siang Ye Au Mereka hanya tahu menghormati dan menuruti perintah Huan Siongki Maka kedua orang itu tidak merasa kesal Berbeda dengan Huan Siongki, Bu Yung Tai serta Ku Go An Chu Yang terlibat dalam peristiwa itu Perasaan mereka sangat dan murung sekali Go Siow Bi telah lenyap tak berbekas Jejaknya sama sekali tidak ketahuan Sekalipun mereka sedang berusaha untuk melakukan pencarian Tapi tak tahu kemana harus mencarinya Orang yang meninggalkan surat peringatan itu rupanya mempunyai dua tujuan Dan kesatu meminjam golok untuk membunuh orang Bila siasat itu tidak mendatangkan hasil mereka dapat menyandera untuk memaksakan tuntutan mereka Tapi apakah tujuan mereka sebenarnya amatlah sulit untuk diduga mulai sekarang Dan kemungkinan yang paling besar adalah soal dendam Kebetulan sekali Kejadian itu berbarengan dengan peristiwa Ku Go An Chu Yang meninggalkan surat perjanjian Meski rada kebetulan sifatnya atau kenyataannya memang demikian Maka, satu-satunya penyesalan yang dapat dikatakan pada saat ini adalah Kemungkinan orang tersebut sudah lama melakukan pengintaian Dan melibat ada kesempatan baik yang tersedia Dia segera memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya Di tengah perjalanan, tiba-tiba Ku Go An Chu menuding ke muka seraya serunya dengan merdu Coba lihatlah ke depan sana, bila kita bergerak menuju ke barat Maka sepuluh li kemudian akan sampailah kita di Wiyiyah Lian Huan Tau ucapan tersebut serta merta mengobarkan api dendam Api benci yang berkecamuk di dadahan Xiong Ki Dia lantas teringat kembali semua sakit hati yang terjalin antara dia dengan orang-orang Tian Chee Kau Rupa-rupanya anak muda itu tak dapat mengendali kau perasaannya lagi Sambil berhenti berlari serunya Tunggu sebentar dengan terperanjat beberapa orang itu menghentikan gerak tubuh mereka masing-masing Adiku, ada apa? Bu Yung Tai bertanya dengan dahi berkerut karena heran Aku minta engkau dan Suci bersedia untuk berangkat setindak lebih duluan Kenapa? Mau apa kau aku hendak menyatroni Lian Huan Tau Nona baju hitam Kogo An Cun masih belum mengetahui tentang dendam kesumat yang terjalin antara Han Xiong Ki dengan Tian Chee Kau Cun Mendengar ucapan tersebut dia jadi tercengang Mau menyatroni Lian Huan Tau? Markas besar perkumpulan Tian Chee Kau yang termasuhur itu Ya betul kenapa ada urusan apa antara kau dengan mereka? Akanku bantai semua orang Tian Chee Kau Akanku cuci bersih Lian Huan Tau dengan darah mereka Apakah engkau mempunyai dendam dengan orang-orang Tian Chee Kau Kogo An Cun bertanya lagi dengan tertegun Ya dendam kami lebih tinggi dari langit Lebih dalam dari samudera adiku Kalau memang demikian ayoh kita berangkat bersama-sama Seru Bu Yung Tai dengan paras muka berubah hebat Tidak kalian tak boleh ikut kenapa dalam soal pembalasan dendam Aku tak ingin meminjam tenaga orang lain untuk melakukannya Tapi kau harus tahu adiku Kawanan jago yang dimiliki Tian Chee Kau tak terhitung banyaknya Alat-alat rahasia yang mereka miliki pun berlapis-lapis Sekalipun mengandalkan kekuatanmu dan kedua orang anak buahmu belum tentu Apa yang mustiku takuti tukas pemuda itu cepat Adiku, adiku adalah sucimu dan aku pun kau sebut sebagai Cici Masakah kau masih menganggap kami semua adalah orang-orang asing? Bila kau ingin membunuh Ye Upia Lem Kami tak akan ikut serta membonceng kebolahanmu Tapi untuk menghancurkan perkumpulan Tian Chee Kau Untuk membuatkan pembalasan dan menegahkan keadilan Bagi perkumpulan-perkumpulan dalam dunia persilatan Kami merasa punya hak untuk ikut serta Masa engkau masih menolak harapan kami ini? Besar amat omongnya Memang dianggap gampang untuk melakukan apa yang baru diucapkan Itu seorang menimpali dengan suara yang dingin Menyusul ucapan yang dingin yang kaku itu Dari balik hutan kurang lebih lima kaki Di tempat mereka berada muncullah seorang laki-laki setengah baya yang berjenggot panjang Berubah hebat paras muka buyung tai Sesudah mengetahui siapa gerangan yang datang Hawa nafsu membunuhnya seketika itu juga menyelimuti seluruh wajah ria Oh 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 Tamu berjenggot indahuan keng seruhan syongki pula dengan suara tertahan Sebagaimana pernah diketahui Oleh karena si tamu berjenggot indahuan keng gagal Untuk mendapatkan cinta kasih dari buyung tai Ia telah melimpahkan segala kemarahannya kepada han syongki Bahkan untuk itu dia telah menggunakan ilmu kuaik Yang contoh telapak tangan kilat semi unyi golok Untuk melukai pemuda itu Maka dikala musuh bebu yutan saling bertemu muka Merah membaralah sepasang metohan syongki dibuatnya Dia lantas mendengus dingin HMM Orang syihuan kembali kita bertemu muka Tentunya engkau masih belum melupa Bukan dengan hutang priutang kita di masa lalu Dengan gemas bercampur mendengkol si tamu berjenggot indahuan keng Melotot sekejap ke arah buyung tai Kemudian ia baru berpaling ke arah han syongki seraya katanya Tentu saja aku tak akan melupakannya setiap saat aku Selalu menantikan datangnya petunjuk dari kamu sekalian Kalau meinang demikian Bagus sekali han syongki bergerak maju ke depan Tunggu sebentar tiba-tiba si tamu berjenggot putih kembali berseru Perkataan apalagi yang hendak kau ucapkan sorot metu si tamu berjenggot indahuan keng Sekali lagi menatap wajah buyung tai Kemudian dengan suara yang dingin kembali dia berkata Han syongki sejak dulu sampai sekarang perempuan cantik adalah pembawa bencana Kawakan runyam sekali dibuatnya oleh kegemaranmu sendiri Oleh perkataan yang tak diketahui ujung pangkalnya ini Han syongki merasakan hatinya bergetar keras Huan keng, apa maksudmu dengan perkataan itu Dia pun menegur dengan nyaring He eh, he eh, he eh Bukankah teman perempuanmu telah lenyap tak membekas EJ si tamu berjenggot indah huan kong sambil tertawa seram He eh, he eh, he eh Jangan panik dulu ciang bunjin Bukankah teman perempuanmu itu Bemaruwa gosyao Beri gelap tertawa yang tersungging di ujung bibir orang itu makin sadis Han syongki merasakan debaran jantungnya berdepak keras Demikian pula dengan buyung tai serta kogo ancun wajah mereka segera menunjukkan sikap yang tegang Diri mana kau bisa tahu Han syongki membentak penuh emosi sambil melangkah setindak ke depan HMN Tentu saja aku tahu, bahkan mungkin satu-satunya orang yang mengetahui duduknya peristiwa itu dengan jelas Sis, sekarang, sekarang dia ada di mana suara Han syongki rada gemetar Kau hendak menerima kembali mayatnya Hwan Kang balik bertanya dengan wajah sinis Ucapan tersebut seakan-akan guntur yang membelah bumi di tengah hari bolong Dengan badan gemetar keras Han syongki mundur sempoyongan sejauh beberapa langkah Hampir saja dia jatuh pingsan saking kagetnya Sebab bila didengar dari nada ucapan tersebut Jelas menunjukkan bahwa Go Siobie sudah tiada lagi Hwan Kang, keregukan perkataanmu sejelas-jelasnya teriak buyung tai marah Haaah, haaah, titik haaah, tentu saja harus diterangkan sejelas-jelasnya sahut tamu berjenggot indah Hwan Kang sambil tertawa dingin Tiada hentinya kalau tidak demikian lantas buat apa aku tampilkan diri di sini Ayoh cepat katakan, siapa yang telah melakukan perbuatan keji itu teriak Han syongki sambil menggigip bibir menahan emosi Semestinya orang itu sudah bisa kau duga sendiri Siapa seorang perempuan yang ingin mengangkangi dirimu Seorang perempuan cantik jelitampak bidadari dari kahyangan Suatu ingatan segera melintas dalam benak Han syongki Dengan nada agak gemetar tanyanya lagi Siapakah orang itu sinarmatasi tamu berjenggot indah Hwan Kang yang sinis pelan-pelan dialihkan ke tubuh buyung tai Lalu dengan suara menghina katanya dengan tajam Ratu Tawon, sekarang sudah tiba waktunya bagimu untuk memberikan pertanggungan jawab kepada kekasihmu itu Sekujur badan Han syongki bergetar keras, hampir meledak dadanya saking mendongkolnya Paras muka buyung tai sendiri pun telah berubah jadi hijau membesi Teriaknya penuh kebencian Hwan Kang Jika kau tidak kubunuh, aku bersumpah tak akan hidup sebagai seorang manusia Di tengah satu bentakan keras, tubuhnya yang ramping mendadak melompat ke udara Kemudian dengan garangnya menerkam diri si tamu berjenggot indah Hwan Kang yang berada di hadapannya Berhenti kamu suatu bentakan nyaring kembali menggelegar di udara Berbareng dengan suara bentakan itu, segulung angin pukulan yang keras bagaikan tindihan bukit karang melanda ke depan Waktu itu buyung tai sedang melambung di udara, termakan oleh tenaga pukulan yang sangat kuat itu Badannya tergetar keras dan merosot kembali ke tanah Malah dengan sempoyongan perempuan itu harus mundur beberapa langkah lagi sebelum akhirnya dapat berdiri tegak Hawa napsu membunuh yang tak terkirakan tebalnya menyelimuti wajah Honsyongki Ditatapnya wajah buyung tai lekat-lekat, lalu menggertak gigi menahan emosi teriaknya Sungguh tak ku sangka kalau di bilik wajahmu yang begitu cantik Bak bidadari dari kahyangan, sebetulnya memiliki hati yang lebih keji daripada racunnya Kala jengking si nona baju hitam kogo ancun juga berubah wajah oleh perubahan situasi itu Hekpek siang ye au bergerak cepat, tanpa mengucapkan sepatah katapun satu dari kiri yang lain dari kanan Segera mengancam buyung tai dengan bengisnya Setelah terjadi perubahan besar dalam arna tersebut Si tamu berjenggot indah Huan Keng juga tidak banyak bicara lagi Diam-diam ia ngeloyor pergi dari sana lalu kabur ke dalam hutan Tak terlukiskan rasa gusar yang berkobar di dada buyung tai Mukanya sebentar jadi hijau sebentar kemudian jadi merah Matanya yang berapi-api hampir melotot keluar Sekujur badannya gemetar keras menahan emosi yang makin meluap Dengan tatapan matu yang tajam Huan Xiong Tie menatap sekejap wajah Hakpek siang ye au dan kogo ancun Kemudian dengan suara yang keras ibaratnya guntur yang membelah bumi Ia berseru mundurlah kalian bertiga Hawa napsu membunuh yang begitu tebalnya menyelimuti wajah pemuda ini Membuat siapapun yang memandangnya merasakan hatinya bergidik Tanpa berani membantah ketiga orang itu lantas mundur satu kaki ke belakang Selangkah demi selangkah Huan Xiong Tie maju ke muka mendekati buyung tai Lalu ujarnya dengan suara tajam Buyung tai aku hendak membunuh kau Bersiap-siaplah untuk menerima kematianmu itu Dengan tubuh bergetar keras buyung tai mundur satu langkah Kemudian katanya dengan nada gemetar Kau, kau, jadi kau percaya dengan perataannya Huan Xiong Tie tidak segera menjawab Otaknya berputar keras untuk memikirkan masalah tersebut Padahak kekatnya peristiwa lenyapnya Go Xiaubi merupakan suatu kejadian yang mencurigakan Bukankah buyung tai telah menawarkan diri untuk melindungi keselamatan gadis itu? Kalau ditinjau dari kepandayan silat yang dimilikinya Rasanya tak mungkin kalau sampai terjadi peristiwa ini Apalagi suatu peristiwa yang terjadinya sangat kebetulan Sudah tentu lain ceritanja Kalau dibalik kesemuanya itu terdapat suatu kesengajaan Maka setelah berpikir sekian waktu Dengan wajah yang tetap kaku anak muda itu membentak HMM, penjelasan apalagi yang harus ku berikan kepadamu Kalau tidak ku percaya perkataannya Memangnya aku harus percaya dengan perkataanmu Rupanya buyung tai cukup menyadari betapa tidak menguntungkannya Posisinya saat itu Perhatiannya segera dialihkan kembali ke muka Tiba-tiba ia berteriak Huan Kang, kau bangsat terkutuk Serahkan selembar jiwa anjingmu Menyusul teriakan tersebut Tubuhnya melambung ke udara Kemudian secepat sambaran kilat meluncur ke dalam hutan Untuk mengejar jejak laki-laki tadi Hal Siong Kye tidak menyangka kalau perempuan cantik itu Akan mengambil tindakan untuk kabur dari situ Untuk sesaat ia tak sempat melakukan penghadangan Maka tubuhnya lantas melejik dan menyusul pula di belakangnya Dalam sekejap mata Buyung Tai sudah berada puluhan kaki jauhnya dari tempat semula Sedang jauh di depannya Tampak pula sesosok bayangan manusia sedang kabur terbirik-birik Hal Siong Kye tak ingin musuhnya teriapas dengan begitu saja Dia mengumpulkan hawa murninya Lalu senteng asap secepat kilat pemuda itu Melakukan pengejaran ketat dari belakang Dalam waktu singkat Mereka telah menembusi hutan itu Dan tiba di luar hutan yang lebih lapang tanahnya Dalam pada itu selisih jarak antara Buyung Tai Dengan Huan Kang pun kian lama kian bertambah dekat Sehingga akhirnya jarak mereka tinggal lima kaki Huan Kang bangsa berhenti pengecut Berhenti kau Ayo serahkan jiwa anjingmu itu Kepadaku Buyung Tai Kembali mencaci maki penuh kebencian Tapi si tamu berjenggot indah Huan Kang sama sekali tidak memberi tanggapan Bahkan menggubris pun tidak Seakan-akan dia tak pernah mendengar seruan tersebut Larinya malahan diperkencang Habislah kesabaran Buyung Tai Menghadapi musuh yang amat dibencinya itu Segenggam jarum tohun ciam segera disiapkan Kemudian dengan sistem penyamitan yang luar biasa Dia tebarkan jarum-jarum maut tersebut ke depan Jerit kesakitan segera berkumandang di udara Si tamu berjenggot indah Huan Kang maju beberapa langkah dengan sempoyongan Kemudian roboh terjungkal di atas tanah Melihat musuhnya sudah roboh Buyung Tai menerjang makin dekat Ia tak sudi memberi kesempatan hidup bagi lawannya Sambil melakukan tubrukan kilat telapak Tangannya segera diayun ke bawah Tahan, bentakan Siongki Sayang bentakan itu terlambat dengan diiringi suatu benturan yang keras Batok kepala si tamu berjenggot indah Huan Kang Kena dihantam sampai hancur berantakan Darah dan isi otak segera bertebaran kemana-mana Buyung Tai, kau benar-benar keji geram Han Siongki sambil menahan rasa dongkolnya Han Siongki, kau, HMMM Memangnya kau anggap aku bodoh? Kau anggap aku tidak mengenal tipu musliatmu Heeh, 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 membunuh untuk menghilangkan bukti Memangnya kau anggap dengan perbuatanmu itu Maka aku percaya dengan obrolan HMM, jangan berpikir terlampau kekanak-kanakan Buyung Tai tidak berbicara Ia menggigit bibir sambil membungkam dalam seribu basa Air metal bercucuran Membasai pipinya yang lembut dan putih Tubuhnya gemetar keras menahan emosi yang meluap-luap Mengenaskan sekali keadaannya Buyung Tai kembali Han Siongki merenbentak keras Setelah Hwan Keng kau bunuh Sekarang tibalah pada giliranmu untuk menerima kematian Ayo, bersiap-siaplah untuk menghadapinya Begitu kata-kata tersebut berakhir Diiringi bentakan nyaring sebuah pukulan dasyat Segera dilontarkan ke depan Belang, jerit kesakitan menggema di angkasa Buyung Tai termakan oleh pukulan itu dengan telak Darah kental berhamburan dari mulutnya Sedang tubuhnya yang mungil mencelat sejauh satu kaki lebih dari tempat semula Oleh peristiwa yang tak terduga ini Han Siong Kie malahan berdiri tertegun Mimpi pun ia tak menyangka Kalau Buyung Tai sama sekali tidak memberi perlawanan terhadap serangannya itu Buyung Tai sendiri bangkit berdiri dengan sempoyongan Meski isi perutnya sudah terluka Namun ia berusaha untuk menahan diri Ditatapnya pemuda itu dengan pandangan benci dan sedih Lalu makinya dengan penuh rasa gemas Han Siong Keng, kau adalah makhluk berdarah dingin Kau adalah makhluk yang tidak berperasaan HMM Perduli apapun yang hendak kau ucapkan Pokoknya aku tak bisa mengampuni nyawamu dengan begitu saja Ini hari aku akan mencabut jiwamu Seruhan Siong Kie keras Hawa nafsu membunuhnya masih jelas menyelimuti wajahnya Han Siong Kie, anggaplah mataku memang buta Anggaplah aku Buyung Tai memang seorang bernasib jelek Sehingga bisa berkenalan dengan manusia macam kau Han Siong Kie melangkah maju tiga tindak ke depan Dia pun berseru dengan suara lantang HMM aku juga menyesal sekali Kenapa semenjak dulu masih percaya dengan perkataan-perkataan manis Dari kau si perempuan cantik berhati ular Sambil menggigit bibirnya menahan emosi Buyung Tai sedikit merintih Darah kental kembali bercucuran membasai ujung bibirnya Sikap maupun mimik wajahnya waktu itu sungguh mengenaskan sekali Membuat siapapun orang melihatnya ikut beribah hati Tapi Han Siong Kie sudah tidak tertarik lagi oleh sikap mengenaskan itu Dia pun tidak mempunyai rasa kasihan atau sayang terhadap perempuan cantik tersebut Apa yang dia pikirkan sekarang adalah rasa benci Rasa dendam yang berkobar-kobar Apa yang ada sekarang cuma hawa napsa membunuh yang sangat tebal Tiba-tiba telapak tangannya diayunkan ke tengah darah Lalu ujarnya dengan keras Perempuan siluman berhati kejam Hutang darah dibayar darah Hutang nyawa bayar nyawa Kalau tidak terlalu penasaran rasanya Bila sekarang juga ku renggut nyawamu Begitu kata-kata terakhir di ucapkan keluar Diiringi bentakan nyaring Sebuah pukulan maha dasyat telah dilepaskan ke depan Membacok tubuh lawannya Tunggu sebentar serentetan bentakan nyaring Menggelegar di udara Menyusul suara bentakan itu Segulung hawa pukulan yang kuat Bagaikan gulungan ombak di tengah samudera Menyapuh datang dari arah samping Kekuatan tersebut membuat serangan Dari Han Siongki itu tertumbuk Hingga miring ke samping Ternyata orang yang barusan Melancarkan serangan itu Tak lain adalah Kogo Ancun Rupanya Bu Yung Tai sangat tersinggung Perasaannya oleh sikap Han Siongki Yang begitu mendesak dari sedihnya Dia menjadi nekat Tiba-tiba telapak tangannya Diayun ke udara Lalu teriaknya menahan geram Yang berkobar-kobar Han Siongki Mari kita adu nyawa Dan mati bersama Dalam genggamannya Ia sudah disiapkan Berpuluh-puluh batang jarum Tohun ciam Seandainya jarum-jarum itu Sampai disemburkan ke angkasa Niscaya setiap jago yang hadir Di sekitar arna Akan termakan oleh serangan tersebut Dengan kaget dan perasaan Yang ngeri Han Siongki mundur Beberapa langkah ke belakang Kau berani bertindak sekeji Itu teriaknya menahan geram Yang makin menjadi Kenapa tidak berani Buyung Tai balas Menggertak sambil Menggigit bibir Hekpek Siang Yeau Sepasang silumen hitam dan putih Sudah bersiap siaga Melakukan terkaman Tapi kedua orang itu Tak berani bertindak Secara gegabah Sebab sebelum Han Siongki Menurunkan perintahnya Mereka berdua Harus tunduk Di bawah perintah ketuanya Kogo Ancun sendiri Ketika menyaksikan adegan tersebut Segera serunya dengan penuh emosi Enci Buyung Kalau ada persoalan Marilah kita bahas secara baik-baik Kenapa harus terburu nafsu Dan mengikuti angkara murka Yang berkobar di hati Tenangkan dulu hatimu Cici Mari kita bersama-sama Memecahkan persoalan ini Dengan otak dingin Buyung Tai menghela nafas panjang Pelan-pelan dia turunkan kembali tangannya Han Siongki Ia berkata kemudian Dengan rasa sedih dan perasaan yang tersayat-sayat Untuk kali ini Baiklah ku telan semua sikap kasarmu itu Tanpa membalas Ia semoga saja di kemudian hari kau Tak akan menyesal dengan sikapmu itu Selamat tinggal dan sampai jumpa lagi Lain kesempatan begitu selesai Berkata Dia lantas menjejakan kakinya di tanah Dan melayang pergi dari situ Bayangan merah tampak berkelebat lewat Dalam sekejap menceh bayangan tubuhnya Sudah lenyap di balik pepohonan yang lebat Han Siongki hanya bisa berdiri termangu-mangu Tanpa mengerti apa yang harus dilakukan Untuk sesaat dia hanya bisa mematung Dengan mulut membungkam dalam seribu basasi Nona baju hitam Kogo Ancun mengernyitkan pula Sepasang alis matanya Ujarnya kemudian Suteh Tidak pantas kalau engkau bersikap Sepasar itu terhadap seorang perempuan Sekalipun dia bersalah Misalnya Tidak perlukah kau bersikap Seolah-olah hendak membunuhnya Bagaimanapun juga duduknya Persoalan tali belum jelas Berilah kesempatan baginya Untuk membela diri Rasanya tidak ada salahnya Bukan huuh Apa yang harus kuragukan lagi Tentang perbuatan kejanya itu Kenapa pula orang itu Harus diberi kesempatan Untuk membela diri Percuma Hanya membuang waktu-waktu Belakatukas Han Siongki ketus Sementara sorot matanya Memandang kejauhan Tanpa berkedip Suteh Sebelum kau mendapat Dukti yang nyata Yang menunjukkan bahwa Seseorang benar-benar Melakukan kesalahan Janganlah kau lontarkan Tuduhan itu Selidiki dulu Duduknya persoalan Sampai menjadi jelas Siapa tahu Kalau penilaianmu sekarang Adalah penilaian yang keliru Dengan dasar apa Suci dapat mengatakan Kalau aku mungkin keliru Kogancun Menghela nafas panjang Terus terang saja Kukatakan Semenjak awal Kemunculan laki-laki tadi Aku sudah merasakan Sesuatu perasaan yang aneh Aku lihat di balik Sorot mati Orang Si Huan itu Seakan-akan memancarkan Rasa cemburu yang amat tebal Lagi pula mukanya licik Dan sangat mirip Dengan seorang manusia berbahaya Yang banyak tipu muslihatnya Siapa tahu Kalau laki-laki Si Huan itu Memang sengaja Meskipun Nona baju hitam itu Tidak melanjutkan Kata-katanya Tapi Han Xiong Kie Sudah memahami Apa yang hendak Dia katakan Kontan saja Perasaannya Bergetar keras Benar juga Ucapan tersebut Demikian Pikirnya di hati Sepanjang pengetahuan Kusitamu Berjenggot Indah Huan Keng Selalu mengejar Bu Yung Tai Agar mau menerima Cintanya Tapi Bu Yung Tai Selalu menolak Pernyataan Cintanya itu Siapa tahu Karena gagal Mendapatkan cinta Maka timbul Rasa benci Di hatinya Dan menggunakan Sifat fitnahan ini Untuk mencelakai Jiwanya Tapi A-A-A-I Bu Yung Tai Kan bisa Membelah diri Dan membantah Tuduhan tersebut Kenapa Ia harus Membunuh Orang Si Huan Tersebut Bukankah Membunuh Orang itu Sama juga Artinya Melenyapkan Saksi Sebagai Tindakan Untuk Menutupi Kejahatan Yang telah Dilakukannya Berpikir Sampai Di sini Pemuda Itu pun Menjeleng Aku rasa Tak mungkin Katanya Dia jelas Mempunyai Kesempatan Untuk Membantah Dan Memelah Diri Sendiri Tapi Ia tidak Berbuat Demikian Ia malah Membunuh Huan Keng Untuk Menutupi Perbuatannya Tapi Sute Mungkin Juga Serangan Keji Itu Dia Lancarkan Lantaran Hatinya Sedang Marah Dan Diliputi Rasa Benci Kadang Kala Bila Seseorang Sudah Metu Gelap Tindakan Apapun Bisa Dilakukan Hans Siong Ki Menggelengkan Kepalanya Berulang Kali Suci Pikiran Dan Perasaanku Sedang Kalut Janganlah Kita Bicarakan Persoalan Ini Lebih Dulu Kalau Hendak Mempersoalkan Kembali Masalah Itu Kita Tuh Bisa Membicarakannya Lain Saat Pintanya Dan Lagi Sekalipun Kau Banyak Bicara Aku Toh Tak Akan Melepaskannya Dengan Begitu Saja Tapi Kogo Ancun Tidak Berhenti Sampai Disitu Saja Ia Berkata Lebih Jauh Selain Daripada Itu Andai Kata Go Si Yau Benar Benar Telah Mati Lalu Dimanakah Jenasahnya Kenapa Tidak Kau Tanyakan Persoalan Ini Hingga Menjadi Jelas Hans Sengki Menghentak Hentakan Kakinya Ketanah Benar Ucapan Itu Memang Benar Sialan Kenapa Aku Tak Bisa Berpikir Sampai Kesitu Kenapa Persoalan Ini Tidak Kutanyakan Kepadanya Dengan Penuh Rasa Menyesal Kembali Dia Menghela Napas Lalu Apa Yang Mesti Kita Lakukan Sekarang Nona Ita Bertanya Kemudian Apa Lagi Tentu Saja Menyetroni Lian Huan Tau Dan Kita Sikat Orang Tian Cekau Kalau Memang Begitu Apa Yang Harus Kita Tunggu Lagi Ayuh Berangkat Maka Berangkatlah Keempat Orang Itu Menuju Ke Arah Barat Dengan Kecepatan Penuh Hans Sengki Betul Merasa Pikirannya Kalut Dan Tak Tenteram Pemuda Itu Merasa Seakan Akan Sedang Kehilangan Sesuatu Rasa Sedih Yang Terjadi Dengan Tiba Tiba Ini Membuat Otaknya Jadi Berat Dan Matanya Berkunang Kunang Sekarang Ia Baru Merasakan Apa Artinya Hidup Bagaimana Sengsaranya Hidup Dan Apa Yang Dimaksudkan Dengan Romantikanya Orang Hidup Satu Satunya Orang Yang Paling Dikasihi Tong Hong Hui Telah Mati Mati Karena Adat Berkorban Demi Cinta Kasihnya Yang Tak Akan Kesampaian Sedang Gau Syao Bi Orang Yang Tak Juga Dari Sana Dia Pun Lantas Teringat Pula Akan Kematian Gurunya Motiong Cimo Kematian Dari Tio Sao Kun Kematian Dari Adiknya Hans Yong Hiang Kematian Yaa Kematian Memang Tak Bisa Dipisah Pisahkan Dengan Manusia Hidup Kematian Bisa Terjadi Setiap Saat Dan Setiap Saat Waktu Walau Ada Dimanapun Jua Jarak Sejauh Sepuluh Li Dalam Tian Cekau Telah Berada Di Depan Mati Mereka Hans Xiong Ki Mengulapkan Tangannya Mencegah Rekan Rekannya Melanjutkan Perjalanan Memasuki Lembah Tersebut Lalu Kepada Hek Pek Siang Yau Pesannya Berjaga Jagalah Di Mulut Lembah Ini Jangan Biarkan Seorang Manusia Pun Lolos Dari Sini Dalam Keadaan Selamat Terima Perintah Dua Orang Siluman Mengiakan Tiba-tiba Siluman Hitam Seng Khaeki Berkata Dari Samping Ciyang Bunjin Tecu Ada Satu Permintaan Yang Hendak Kewajukan Kepadamu Apakah Ciyang Bunjin Bersedia Mengabulkannya Apa Permintaan Itu Katakan Sekarang Hun Simo Telah Menjadi Kepala Pelindung Hukum Dari Perkumpulan Tian Cekau Dan Iblis Tua Itu Mempunyai Ikatan Dendam Berdarah Dengan Perguruan Tecu Oh Aku Mengerti Tak Usah Kewatir Orang Itu Pasti Tak Akanku Bunuh Dia Tentu Akanku Serahkan Kepada Kalian Berdua Selah Si Anak Muda Itu Cepat Terima Kasih Ciyang Bunjin Dalam Keadaan Seperti Ini Yang Tinggal Dalam Benak Hons Siong Kiyai Sekarang Hanyalah Kobaran Api Dendam Yang Menyalah Nyata Semua Kesedihan Dan Kemurungan Sinyal Sekeliling Mulut Lembah Itu Dengan Tatapan Mat Tajam Ujarnya Kepada Kogo Ancun Suci Harap Kau Pun Bersedia Menantikan Kedatanganku Di Luar Lembah Saja Tapi Sute Si Nona Berbaju Hitam Itu Kelihatan Agak Keberatan Jangan Membantah Lagi Suci Tukas Pemuda Itu Cepat Harap Kau Dapat Memaklumi Kesulitan Yang Kuhadapi Ketahu Suci Aku Aku Tak Ingin Orang Lain Membantu Usahaku Ini Tapi Sute Lian Hun Tau Adalah Suatu Lembah Yang Sangat Berbahaya Setiap Langkah Yang Keliru Dapat Mengakibatkan Datangnya Bencana LBU Telah Menghadiahkan Peta Lembah Tersebut Kepadaku Dan Lagi Aku Sudah Berpengalaman Sebanyak Dua Kali Masuk Keluar Dalam Lembah Ini Aku Yakin Lembah Tersebut Masih Belum Dapat Menyesatkan Diriku Tapi Kau Mesti Tau Sute Jago Jago Yang Tergabung Dalam Perkumpulan Tian C Kau Tak Terhitung Jumlahnya Lagi Pula Ilmu Silat Yang Mereka Miliki Rata-rata Sangat Lihai Aku Kewatir Dengan Kekuatan Sute Seorang Huu Kalau Cuma Manusia Sebangsa Kurcaci Kurcaci Itu Masih Belum Kupandang Sebelah Matapun Suci Tak Usah Kuatir Lihat Saja Kemampuanku Untuk Menyikat Habis Mereka Sute Jadi Kau Telah Bersikeras Untuk Menempuh Bahaya Dengan Kekuatan Seorang Diri Ea Suci Sebab Inilah Yang Kuharap Harapkan Selama Ini Dan Harapan Tersebut Tak Akanku Siasiakan Setelah Kesempatan Yang Kutunggu Tunggu Itu Telah Tiba Kogo Ancun Termenung Sebentar Akhirnya Pun Dengan Perasaan Apa Boleh Buat Dia Mengangguk Baiklah Kalau Toh Hal Ini Sudah Merupakan Keputusanmu Aku Tak Bisa Memaksanya Lebih Jauh Aku Hanya Dapat Mengucapkan Kepadamu Semoga Kau Sukses Dan Dapat Membalaskan Dendam Kesumatmu Berangkatlah Sekarang Hon Siongki Tidak Banyak Bicara Lagi Dia Lantas Menggerakkan Badannya Dan Menyerbu Kedalam Mulut Lembah Berhenti Bangsat Dari Mana Yang Begitu Berani Memasuki Lembah Kami Serem Tetan Bentakan Nyaring Menggelegar Di Angkasa Berbareng Dengan Menggelegarnya Bentakan Itu Beberapa Sosok Bayangan Manusia Munculkan Diri Dari Balik Bebatuhan Dan Menghadang Jalan Pergi Pemuda Itu Han Siongki Tidak Berkata Apa-apa Mengucapkan Sesuatu Pun Tidak Ia Malah Tancap Gas Menyerbu Kedalam Lembah Tersebut Dengan Lebih Gencar Jari Tangan Dan Telapak Tangannya Diayun Berbareng Melepaskan Serangan Serangan Yang Mematikan Jerit Kesakitan Yang Memilukan Hati Barkumandang Memenuhi Seluruh Lembah Tersebut Cukup Dalam Beberapa Kali Benterokan Saja Lima Sosok Mayat Telah Menggelepar Di Depan Lembah Itu Han Siongki Tertawa Dingin Selesai Membinasakan Musuhnya Dia Melanjutkan Perjalanan Menyerbu Lebih Dalam Lagi Desingan Tajam Yang Berkumandang Karena Ujung Baju Tersampok Angin Kembali Menggema Di Angkasa Tiga Sosok Bayangan Manusia Dengan Kecepatan Luar Biasa Menyerbu Datang Mereka Adalah Tiga Orang Kakek Berbaju Hitam Menyaksikan Kedatangan Lawan Han Siongki Berhenti Bergerak Lalu Dengan Pandangan Matthew Yang Benis Dan Penuh Panjaran Sinar Membunuh Ia Menatap Musuhnya Bergantian Tampaknya Salah Seorang Di Antara Ketiga Orang Kakek Itu Pun Mengenali Siapa Musuhnya Terdengar Ia Menjerit Kaget Haah Manusia Bermuka Dingin Tanpa Banyak Bicara Di Alantes Putar Badan Dan Kabur Terbirit Birit Kedalam Lembah Sementara Dua Orang Kakek Yang Tertinggal Berdiri Mematung Di Tempat Semula Dengan Wajah Menunjukkan Rasa Ketakutan Yang Menghebat Serahkan Saja Kedua Orang Itu Kepada Tecu Ciyang Bunjin Seruan Yaring Berkumandang Dua Sosok Bayangan Hitam Meluncur Tiba Menyusul Kemudian Dua Kali Jeritan Kesakitan Berkumandang Di Angkasa Tau Tau Di Atas Tanah Telah Bertambah Dengan Dua Sosok Mayat Yang Hancur Berlumuran Darah Tentu Saja Serangan Tersebut Dilancarkan Oleh Hak Pek Siang Yau Melihat Kelihayan Ilmu Silat Yang Dipunyai Siltuman Hitam Putih Itu Kogo An Cung Si Nona Baju Hitam Itu Merasa Terkejut Sebagaimana Telah Diketahui Oleh Karena Hak Pek Siang Yau Pernah Makan Bak Chi Yang Berusia Seribu Tahun Maka Dia Menjadi Awet Muda Dan Sepintas Lalu Usianya Kelihatan Seperti Baru 20 Tahunan Padahal Kalau Dihitung Yang Sebenarnya Maka Usia Mereka Berdua Sudah Mencapai 70 Tahun Lebih Sejak Wajah Mereka Pulih Kembali Menjadi Wajah Aslinya Dalam Telaga Beracun Di Lembah Hitam Orang Persilatan Boleh Dibilang Sedikit Sekali Yang Mengetahui Muda Mudi Yang Gagah Dan Cantik Itu Sebetulnya Tak Lain Adalah Sepasang Siluman Hitam Putih Yang Kesohor Itu Sementara Suasana Telah Menjadi Hening Kembali Tiba-tiba Terdengar Suara Tertawa Cekik Ikan Berkumandang Memecahkan Kesunyian Menyusul Suara Tersebut Munculah Seorang Nona Cantik Jelita Yang Berusia 20 Tahunan Ia Mengenakan Baju Berwarna Hijau Pupus Ketika Han Siongki Memandang Wajah Gadis Itu Untuk Pertama Kalinya Tiba-tiba Saja Ia Berseru Kaget Lalu Mundur Satu Langkah Tanpa Disadarinya Ia Merasa Potongan Wajah Nona Itu Sangat Dikenal Olehnya Hanya Dia Lupa Nona Itu Pernah Ditemuinya Dimana Bab 98 Walaupun Gadis Itu Dikenal Olehnya Kendati Pun Tak Diingat Lagi Wajah Tersebut Pernah Ditemuinya Dimana Namun Anak Muda Itu Segan Untuk Berpikir Lebih Jauh Sebab Sebagai Seorang Jago Di Bawah Pimpinan Perkumpulan Tian Cekau Itu Sama Pula Artinya Dengan Nona Itu Adalah Musuh Besar Yang Harus Dihadapinya Sementara Itu Si Nona Baju Hijau Telah Memandang Sekejap Mayat Yang Menggelepar Di Tanah Itu Lalu Seolah Tak Pernah Menemui Kejadian Apapun Ia Tersenyum Kepada Han Siongki Jadi Engkau Toh Yang Disebut Orang Sebagai Manusia Bermuka Dingin Tegurnya Eh Yahui Betul Betul Bukan Nama Kosong Belaka Tampaknya Kau Memang Seorang Manusia Berdarah Dingin Han Siongki Segan Untuk Membantah Lebih Lama Dengan Lawannya Dia Lantas Mendengus Tenaga Serangannya Disiapkan Dan Pemuda Itu Siap Untuk Menerjang Kedalam Lembah Tunggu Sebentar Tiba-tiba Si Nona Baju Hijau Itu Membentak Ketika Ujung Bajunya Dikebaskan Kedepan Segulung Hawap Pukulan Yang Kuat Dan Keras Segera Menggulung Kedepan Saking Keras Dan Kuatnya Serangan Itu Membuat Han Siongki Tak Sanggup Berdiri Tegak Dan Mundur Beberapa Langkah Kebelakang Dengan Yang Sementara Pemuda Itu Masih Melamun Gadis Tersebut Telah Menegur Dengan Suara Yang Merdu Manusia Bermuka Dingin Mau Apa Engkau Datang Ke Wilayah Lian Huan Tau Ini Membantai Manusia Jawaban Dari Han Siongki Itu Bukan Saja Dingin Dan Kaku Bahkan Tak Sedap Didengar Oh Sungguh Besar Amat Kata Katamu Siapa Yang Hendak Kau Bantai Semua Anggota Perkumpulan Tian Cek Kau Mulai Dari Kaucunya Sampai Keroco Keroconya Adalah Sasaran Dari Pembantaianku Kali Ini Tiba-tiba Terdengar Siluman Putih Hang Inging Menggunakan Ilmu Menyampaikan Suaranya Berbisik Kepada Han Siongki Lapor Chiang Bunjin Nona Berbaju Hijau Itu Merupakan Salah Satu Di antara Jago Jago Yang Lolos Dari Kurungan Benteng Maut Beberapa Hari Berselang Ilmu Silatnya Cukup Tangguhan Siongki Anggukan Kepalanya Tanda Mengerti Waktu Itu Si Nona Baju Hijau Kembali Berkata Sambil Tertawa Cekikikan Dengan Suara Yang Merdu Manusia Bermuka Dingin Kenapa Tidak Kau Tanyakan Kepada Nonamu Siapakah Aku Ini HMM Sedan Aku Untuk Menanyakan Persoalan Persoalan Seperti Itu Pokoknya Setiap Anggota Perkumpulan Tian Cek Kau Jangan Harap Bisa Lolos Dari Tanganku Dalam Keadaan Selamat Waduh Waduh Kalau Begitu Nonamu Juga Termasuk Salah Seorang Yang Hendak Kau Bunuh Tentu Saja Paras Mukasi Nona Baju Hijau Itu Kontan Berubah Hebat Serunya Dengan Adagram Jangan Terlalu Tekebur Lebih Dulu Hai Manusia Bermuka Dingin HMM Sebelum Impian Dapat Terwujud Lebih Dahulu Cobalah Untuk Mendobrak Pertahanan Kuhon Siong Kie Menengus Dingin Sebagai Seorang Pemuda Yang Keras Kepala Dan Taksu Ditunduk Kepada Orang Lain Tentu Saja Ia Agak Tersinggung Oleh Tantangan Musuh Maka Tanpa Banyak Berbicara Telapak Tangannya Segera Diayunkan Kedepan Melancarkan Sebuah Bacokan Maut Dengan Kecepatan Bagaikan Sambaran Kilat Nona Berbaju Hijau Itu Sama Sekali Tak Gentar Telapak Tangannya Diayunkan Pula Kedepan Untuk Menangkis Datangnya Ancaman Itu Dengan Keras Lawan Keras Bela Aang Suatu Benturan Kekerasan Tak Bisa Dihindari Lagi Dengan Sempoyongan Nona Berbaju Hijau Itu Mundur Selangkah Kebelakang Tapi Pemuda Itu Pun Ikut Mundur Kebelakang Kejadian Ini Kontan Saja Membuat Han Siong Kim Merasakan Jantungnya Berdebar Keras Cepat Pikirnya Di Dalam Hati Sungguh Teramat Sempurna Tenaga Dalam Yang Dimiliki Gadis Ini Tak Kunyana Dia Pun Berilmu Sehebat Ini Makin Berpikir Hatinya Merasa Semakin Penasaran Akhirnya Tenaga Sini Sinkang Yang Mahadasyat Pun Dihimpun Kedalam Tubuhnya Tanpa Mengucapkan Sepatah Katapun Sepasang Telapak Tangannya Didorong Kemuka Untuk Melepaskan Sebuah Pukulan Kabut Putih Yang Sangat Tebal Menyelimuti Seluruh Angkasa Ngeri Juga Nona Berbaju Hijau Itu Menghadapi Serangan Dasyat Tersebut Tapi Ia Tak Mau Mundur Dengan Begitu Saja Maka Ditangkisnya Ancaman Tadi Dengan Keras Lawan Keras Benturan Keras Dengaran Seseorang Mendengus Tertahan Menyusul Kemudian Nona Baju Hijau Itu Terdorong Mundur Sejauh Delapan Langkah Lebih Dua Gumpal Darah Kental Mengucur Keluar Membasai Ujung Bibirnya Penyerbuan Yang Dilakukan Hon Siongki Saat Ini Boleh Dibilang Dilaksanakan Dengan Membawa Rasa Dendam Dan Benci Yang Luar Biasa Bayangkan Saja Apakah Ia Suka Memberi Ampun Kepada Musuhnya Dengan Begitu Saja Begitu Tubrukan Dilancarkan Sebuah Pukulan Yang Mahadasyat Dengan Kecepatan Bagaikan Kilat Langsung Dihantamkan Ke Atas Wajah Musuhnya Sin Ona Baju Hijau Itu Melejit Sambil Menghindar Kesamping Gerakan Tubuhnya Enteng Dan Lincah Kecepatan Geraknya Juga Cukup Menggetarkan Hati Orang Meleset Dengan Serangannya Yang Pertama Halsyongki Segera Menghardik Dengan Suara Dingin Jangan Berkelit Melulu Coba Rasain Lagi Sebuah Pukulanku Ini Bila Kau Tidak Mampu Itulah Berarti Nasib Masih Terlampau Mujur Untuk Suatu Kematian Desakan Demi Desakan Yang Dilakukan Pemuda Itu Akhirnya Membangkitkan Juga Hawa Amarah Di Hati Sin Nona Baju Hijau Mukanya Berubah Hebat Sepasang Matanya Berapi Api Serunya Dengan Geram Wahai Manusia Bermuka Dingin Jika Aku Cui Hoa Sian Juting Hang Jare Kepadamu Sepanjang Masa Aku Tak Nanti Akan Menggunakan Margating Lagi Sebenarnya Han Siongki Sudah Menyiapkan Sebuah Pukulan Yang Luar Biasa Dasyatnya Akan Tetapi Setelah Mendengar Nama Yang Diperkenalkan Nona Itu Mendadak Sontak Saja Ia Tarik Kembali Tangannya Mentah Mentah Serunya Dengan Hati Bergetar Jadi Kau Yang Bernama Ting Hang Sementara Dalam Hatinya Ia Berpikir Kembali Tak Heran Kalau Aku Merasa Kenal Sekali Dengan Wajahnya Rupanya Dia Tak Lain Adalah Gadis Yang Dilukis Dalam Dinding Gua Salju Di Bukit Ciong San Dalam Pada Itu Si Nona Baju Hijau Itu Telah Menyahut Ya Benar Ada Apa Kalau Begitu Kau Adalah Putrinya Si Jelek Dari Sin Ciu Kali Ini Paras Muka Cui Hoa Sian Ciu Ting Hang Berubah Sangat Hebat Setengah Tercengang Dia Berseru Eh 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 Dari Mana Kau Bisa Tau Kalau Si Jelek Dari Sin Ciu Adalah Ibuku Tapi Sebelum Han Siongki Memberikan Jawabannya Tiba Tiba Jangan Itu Meluncur Datang Han Siongki Menengadah Begitu Tau Siapa Yang Datang Paras Mukanya Berubah Kepada Hek Pek Siang Ye Au Segera Katanya Itu Dia Orang Yang Kalian Cari Cari Sudah Datang Hadapilah Dia Dengan Kekuatan Kamu Berdua Biar Anak Muridnya Itu Aku Yang Basmi Ucapan Si Anak Muda Itu Memang Tak Salah Sebab Yang Datang Tak Lain Adalah Hun Si Moong Dan Im Yang Siang Set Sepasang Siluman Hitam Putih Tidak Menyianyakan Kesempatan Itu Lagi Mereka Melompat Kemuka Dengan Gerakan Yang Lincah Lalu Menghadang Jalan Pergi Ha Hun Si Moong Teriaknya Hampir Berbareng Bajingan Tua Serahkan Jiwa Anjing Hun Si Mo Tertawa Seram Hek 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 Bocah Busuk Apa Yang Kau Teriakan Macam Setan Menjerit Tanpa Banyak Bicara Lagi Dia Memandang Sekeliling Gelanggang Lalu Berpaling Pula Ke Atas Wajah Hun Siong Ki Sementara Itu Cui Ho Asyan Juting Hang Hanya Berdiri Termangu Mangu Di Satu Pihak Ia Sudah Terpikat Oleh Kegagahan Dan Ketampanan Hun Siong Ki Di Lain Pihak Dia Pun Merasa Agak Ragu-ragu Oleh Sikap Pemuda Itu Benarkah Dia Mempunyai Hubungan Yang Intim Dengan Ibunya Hun Si Mo Kedengaran Siluman Hitam Seng Kaki Sedang Mementa Dengan Marah Bersiap-siaplah Menghadapi Kematianmu Sisa-sisa Anak Murid Tiamit Bun Khusus Datang Kemari Untuk Membuat Perhitungan Dengan Kau Pucat Pias Wajah Hun Si Mo Karena Kaget Dengan Hati Yang Ketakutan Ia Mundur Selangkah Lebar Ke Belakang Hek Pek Siang Yau Berdiri Kaku Dengan Wajah Diliputi Rasa Dendam Dan Benci Yang Menyala-nyala Napse Membunuh Menyelimuti Wajahnya Dengan Tebal Mereka Berdua Telah Bersiap Siaga Melakukan Penyerbuan Kedepan Im Yang Siang Set Sepasang Malaikat Hawa Dingin Dan Panas Ikut Maju Kemuka Untuk Membantu Gurunya Tapi Kogo Ancun Atau Si Nona Baju Hitam Itu Sudah Bergeser Kekiri Menghadang Jalan Pergi Yang Set Malaikat Hawa Panas Kau Sukahai Sedangkan Hon Siongki Menghadang Jalan Lewat Dari Im Set Malaikat Hawa Dingin Mos Suatu Pertarungan Sengit Tak Terhindar Lagi Semua Pihak Sama-sama Mengerahkan Segenap Kemampuan Yang JAU Bertujuan Membalas Dendam Membalas Sakit Hati Atas Dibasminya Partai Tianit Bun Perguruan Mereka Di masa Lalu Bisa Dibayangkan Bagaimana Nekat Dan Gencarnya Serangan Demi Serangan Yang Mereka Lancarkan Dengan Penuh Rasa Dendam Itu Untuk Sesaat Keadaan Mereka Masih Seimbang Hun Simo Ong Memang Terhitung Seorang Tokoh Silat Berilmu Tinggi Sekalipun Dikerubuti Dua Orang Musul Lihai Sekaligus Ternyata Posisinya Masih Mantap Dan Perlawanannya Cukup Gigih Keadaan Kogo Ancun Melawan Yang Sat Kosuka Hai Juga Seimbang Untuk Sesaat Susah Untuk Menemukan Siapa Yang Lebih Unggul Di Antara Mereka Berdua Hanya Im Yang Mos Yang Kewalahan Menghadapi Serangan Serangan Hon Siongki Yang Gencar Hanya Cukup Di dalam Tiga Gebrakan Saja Ia Sudah Didesak Sehingga Tak Mampu Melancarkan Serangan Balasan Cuiho Asian Juting Hang Yang Menganggur Di Samping Karena Beberapa Kali Kelihatannya Hendak Turun Tangan Tapi Setiap Kali Pula Dia Batalkan Niatnya Itu Mendadak Terdengar Jeritan Ngeri Yang Mengerikan Berkumandang Memecahkan Kesunyian Tubuh Dari Malaikat Hawa Dingin Mos Tampak Terlempar Kebelakang Sejauh Satu Kaki Dengan Sempoyongan Rupanya Ia Sudah Kena Terhajar Oleh Tenaga Pukulan Si Misin Kang Dari Hans Siongki Sehingga Buntah Darah Keadaannya Sedikit Tampak Payah Malaikat Hawa Dingin Hans Siongki Berteriak Sambil Menggigit Bibir Menahan Gramnya Masih Ingat Bukan Dengan Apa Yang Pernah Ku Ucapkan Tempo Hari Bila Kita Berjumpa Muka Lagi Maka Kau Akanku Bunuh Manusia Bermuka Dingin Jangan Harap Apa Yang Kau Inginkan Itu Bisa Terwujud Teriak Malaikat Hawa Dingin Mos Yung Dengan Sinar Mata Memancarkan Rasa Benci Yang Hebat Sembari Berkata Tubuhnya Melejit Sambil Menerkam Kedepan Menyerang Hans Siongki Sepasang Telapak Tangannya Menyapu Keangkasa Menciptakan Selapis Bayangan Cakar Yang Tebal Dengan Hebatnya Bayangan Cakar Itu Mengurung Di Sekitar Batok Kepala Lawan Ilmu Cengkeram Yang Dimiliki Malaikat Hawa Dingin Mos Yung Terhitung Ilmu Nomor Satu Dalam Dunia Persilatan Dia Pun Terhitung Jagon Nomor Wahid Dalam Ilmu Jenis Yang Sama Bisa Kita Bayangkan Betapa Mengerikannya Serangan Yang Dilancarkan Dengan Tekad Itu Kontan Hon Siongki Terdesak Mudur Sejauh Tiga Langkah Lebih Di Pihak Lain Pertarungan Antara Kogo An Cun Melawan Malaikat Hawa Panas Masih Berlangsung Dengan Serunya Menang Kalah Untuk Sesaat Sukar Untuk Ditentukan Pertarungan Mati Matian Antara Hek Pek Siang Ye A Melawan Hah Hsi Mo Ong Juga Berlangsung Amar Hawa Napsu Membunuh Yang Berkobar Di Hati Han Siong Tia Makin Memuncak Tujuannya Memasuki Lian Huan Tau Itu Untuk Menuntut Balas Tentu Saja Ia Merasa Segan Untuk Membuang Banyak Waktu Di Sini Maka Sesudah Berpikir Sebentar Akhirnya Ia Membentak Ilmu Pukulan Momoch Yang Hoat Dilancarkan Berbarengan Waktunya Jurus-jurus Maut pun Menggulung Keluar Susul Menyusul Kalau Juga Pukulan Pukulan Biasa Masih Mendingan Ternyata Dalam Serangan Tersebut Pemuda Itu Telah Sertakan Juga Hawa Sakti Sini Sinkang Yang Dasyat Jangankan Baru Malaikat Hawa Dingin Mos Yuling Sekalipun Gurunya Hun Simo Ong Juga Tak Ampun Lagi Satu Pukulan Keras Bersarang Telak Di Badan Si Malaikat Jeritan Kesakitan Dari Malaikat Bahwa Dingin Itu Malaikat Hawa Panas Kosuka Hain Menjadi Amat Terkejut Konsentrasinya Otomatis Menjadi Buyar Syarat Terutama Yang Harus Diperhatikan Kawanan Jago Dalam Suatu Pertarungan Adalah Konsentrasi Yang Sempurna Apalagi Dengan Kekuatan Yang Seimbang Seseorang Lebih-lebih Harus Memperhatikan Benar-benar Setiap Ancaman Musuhnya Karenanya Ketika Malaikat Hawa Panas Kosuka Hain Pecah Perhatiannya Kogo Ancun Segera Manfaatkan Kesempatan Tersebut Dengan Sebaik-baiknya Ilmu Pukulan Hui Huan Petsi Yang Secepat Sambaran Kilat Dilancarkan Secara Gencar Belah Ang Di Tengah Benturan Keras Malaikat Hawa Panas Kosuka Hain Mendengus Tertahan Sambil Muntah Darah Kental Tubuhnya Secara Beruntun Mundur Belasan Kaki Kebelakang Waktu Itu Pertarungan Antara Hek Peks Yang Yau Melawan Hun Simo Ong Telah Mencapai Pada Puncaknya Makin Bertarung Suasana Makin Tegang Dan Marah Bahaya Semakin Besar Mengancam Tiba Pertarungan Sesengit Ini Belum Pernah Dijumpai Dalam Dunia Persilatan Ratusan Tahun Belakangan Ini Han Xiong Ki Sendiri Sehabis Menyarangkan Sebuah Pukulannya Ditubuh Lawan Ia Lantas Melejip Dan Memburu Kehadapan Malaikat Hawa Dingin Mos Yuling Telapak Tangannya Diangkat Keudara Siap Melancarkan Sebuah Pukulan Maut Padahal Keadaan Si Malaikat Hawa Dingin Mos Yuling Waktu Itu Sudah Kepayahan Apalagi Setelah Isi Perutnya Terluka Parah Menghadapi Ancaman Yang Sudah Berada Di Depan Metu Itu Ia Cuma Bisa Pejamkan Metu Sambil Menantikan Datangnya Saat Kematian Tiba-tiba Ketika Serangan Sudah Hampir Mencapai Pada Sasarannya Han Xiong Ki Menarik Kembali Serangannya Itu Gelengkan Kepala Menghelana Pas Panjang Dan Putar Badan Masuk Kedalam Lembah Sebagaimana Diketahui Han Xiong Ki Bisa Berhasil Menguasai Ilmu Sini Sintang Kesemuanya Itu Adalah Berkat Sarung Tangan Hut Jiu Popit Yang Diberikan Malaikat Hawa Dingin Kepadanya Meskipun Benda Itu Dimenangkan Olehnya Dalam Suatu Pertarungan Tapi Kebaikannya Itu Tak Dapat Terhapus Dengan Begitu Saja Maka Ia Merasa Tak Tega Untuk Melancarkan Serangan Maut Yang Bisa Mengakibatkan Kematian Bagi Orang Itu Baru Beberapa Langkah Han Xiong Ki Berjalan Ketika Secara Mendadak Sesosok Bayangan Manusia Menghadang Jalan Perginya Manusia Bermuka Dingin Berhenti Kau Bentaknya Han Xiong Ki Berhenti Sambil Menengadah Ternyata Orang Yang Menghadang Jalan Perginya Itu Bukan Lain Adalah Cui Ho Asian Juting Hong Oh Ya Hampir Saja Aku Melupakan Orang Ini Demikianlah Pikirnya Bagaimanapun Jua Aku Harus Mengucapkan Si Jelek Dari Sin Chiu Juga Bisa Terwujud Tapi Sebelum Anak Muda Itu Mengucapkan Sesuatu Cui Ho Ting Hang Sian Chiu Telah Berkata Lebih Dulu Manusia Muka Dingin Engkau Kenal Dengan Ibuku Benar Bukan Saja Kenal Bahkan Aku Pun Masih Mempunyai Sebuah Janji Dengan Ibumu Masih Mempunyai Sebuah Janji Janji Apakah Itu Apa Kau Bisa Memberitahukan Padaku Tentu Saja Aku Telah Berjanji Kepada Ibumu Untuk Menemukan Kau Kemudian Membawa Kamu Pulang Ke Rumah Aku Tidak Percaya Teriak Cui Ho Asian Juting Hang Dengan Paras Muka Berubah Hebat Engkau Tidak Percaya Dengan Apa Yang Kukatakan Barusan Pemuda Itu Menegaskan Tentu Saja Aku Tidak Percaya Kenapa Harus Kupercayai Perkataan Mu Itu Dengan Begitu Saja Tau Kah Engkau Karena Berusaha Untuk Menemukan Kembali Jejak Mu Ayah Sudah Lima Tahun Lamanya Berkelana Dalam Dunia Persilatan Bahkan Ibu Dan Ayah Mucek Cok Dan Tidak Akur Lantaran Kau Masa Ia Terserah Mau Percaya Atau Tidak Pokoknya Aku Sudah Mengatakan Apa Yang Sebenarnya Dan Untuk Mewujudkan Janjiku Itu Terpaksa Aku Harus Menghantar Kau Pulang Ke Rumah Ibumu Mengapa Kau Bisa Mempunyai Janji Dengan Ibuku Karena Aku Pernah Memperoleh Sebutir Pilsim Yakim Wan Dari Ibumu Maka Maka Engkau Melakukan Pencarian Ini Baginya Ting Hang Menyela Sambil Mencibirkan Bibirnya Ye Apa Yang Nona Katakan Memang Benar Tapi Sayang Sekali Sekarang Aku Masih Belum Bisa Pulang Ke Rumah Dan Lagi Aku Pun Tak Ingin Pulang Kenapa Sudah Sepuluh Tahun Lamanya Aku Disekap Dalam Rumah Batu Di Benteng Maut Tian Cek Kaulah Yang Telah Menolong Aku Terlepas Dari Kurungan Maka Dewasa Ini Aku Harus Membayar Dulu Hutang Budi Ini Kepadanya Selain Daripada Itu Semua Rekan Rekan Yang Semua Han Siongki Ingin Tau Dan Bertanya Agak Tercengang Tujuan Kami Adalah Menghancurkan Benteng Maut Dan Membumi Ratakan Bangunan Itu Dengan Tanah Berdebar Jantung Han Siongki Setelah Mendengar Perkataan Itu Mimpi Pun Ia Tak Mengira Kalau Kawanan Gembong Iblis Yang Berhasil Terlepas Dari Benteng Maut Telah Dipergunakan Tenaganya Oleh Tian Cek Kaucu Demi Keuntungan Pribadinya Sekarang Benteng Maut Dijaga Oleh Ibunya Sucow Dan Sio Sucyok Maka Berbicara Soal Pertahanan Rasanya Tak Akan Sampai Menjadi Satu Masalah Yang Pelik Cuma Dengan Adanya Rencana Musuh Yang Bisa Gawat Otomatis Gerakan Itu Akan Sangat Mempengaruhi Rencananya Sendiri Untuk Melakukan Pembalasan Dem-Dem Benteng Maut Selamanya Akan Berdiri Kokoh Dalam Dunia Persilatan Jangan Harap Apa Yang Kalian Rencanakan Bisa Terwujud Serunya Kemudian Dengan Suara Dingin Huu Jangan Bermimpi Ting Hang Mendesis Dengan Nada Penuh Penghinaan Paras Mukahan Siongki Berubah Jadi Serius Katanya Lagi Orang Siting Terus Terang Kuberitahukan Kepadamu N.I. Kata Aku Tidak Terikat Oleh Janjiku Sendiri Dengan Ibumu Maka Sekarang Engkau Pun Tak Akan Lolos Dari Suatu Kematian Manusia Bermuka Dingin Ting Hang Berteriak Dengan Paras Muka Berubah Hebat Kau Terlampau Terkebur Ingin Masuk Lebih Jauh Kedalam Lembah Ini Kau Harus Berusaha Mengalahkan Aku Lebih Dahulu Hon Siongki Tau Keadaan Sudah Meruncing Dia Pun Cepat Mengambil Keputusan Sekarang Masalah Membalas Dendam Jauh Lebih Penting Dari Persoalan Lainnya Kenapa Tidak Kusinkirkan Dia Lebih Dahulu Sehabis Membalas Dendam Ia Baru Kutangkap Untuk Dikirim Kembali Ke Gua Salju Di Bukit Ciong San Karena Berpikir Begini Dia Pun Membentak Dengan Suara Keras Ayuh Menyingkir Kau Tunggu Sebentar Gadis Itu Kembali Berseru Dengan Suara Lantang Apa Yang Hendak Kau Katakan Lagi Kau Membutuhkan Obat Simia Kim Wan Dari Ibuku Untuk Apa Untuk Apa Tentu Saja Untuk Menolong Jiwa Seseorang Sahut Pemuda Itu Manusia Macam Apakah Yang Hendak Kau Tolong Hon Siongki Sedikit Tercengang Selain Kurang Sabar Tapi Sahutnya Jux Dengan Jujur Dia Adalah Seorang Gadis Yang Bernama Gos Yaobin Sudah Cukup Jelas Gos Yaobin Namanya Ya Benar Ada Apa Kalau Begitu Obat Tersebut Sudah Tidak Ada Gunanya Lagi Baginya Obat Tersebut Bisa Kau Kembalikan Kepada Ibuku Kenapa Han Siongki Bertanya Dengan Hati Yang Amat Terperanjat Kau Kenal Dengan Gadis Itu Benar Sekarang Ia Berada Dimana Kau Ingin Tau Aku Ingin Tau Cuiho Asyan Juting Bong Termenung Dan Berpikir Lagi Beberapa Saat Lamanya Kemudian Dia pun Bertanya Lagi Sebenarnya Dia itu Apamu Dia adalah Calon Istriku Sekali lagi Paras Muka Ting Hang Berubah Hebat Tapi Sebelum Darah Itu Berbicara Lagi Han Siongki Dengan Perasaan Tak Sabar Telah Mendesak Lebih Jauh Harap Kau Suka Beritahu Kepadaku Bagaimanakah Keadaannya Dewasa Ini Tentunya Kau Tidak Merasa Keberatan Bukan Beritahu Kepadamu Si Boleh-boleh Saja Hanya Hanya Kenapa Tentu Saja Ada Syaratnya Menurut Pengakuan Si Tamu Berjenggot Indah Wan Kang Menjelang Saat Kematiannya Gos Yau Bi Telah Tewas Di Tangan Ratu Tawan Bu Yung Tai Tapi Sekarang Ting Hang Telah Mengucapkan Kata-kata Semacam Itu Tak Heran Kalau Han Xiong Ki Merasa Kaget Bercampur Tercengang Untuk Sesaat Dia Tak Tahu Bagaimana Baiknya Tapi Akhirnya Dia Pun Berkata Apakah Syaratmu Cepatlah Katakan Keluar Ting Hang Tidak Langsung Menjawab Ia Tampak Termenung Beberapa Saat Lamanya Kemudian Tertawa Misterius Kabar Tentang Gadis Shigo Itu Bisa Saja Kuberitahukan Kepadamu Sekarang Sedang Soal Syaratnya Lebih Baik Dibicarakan Lain Kali Saja Asal Kau Ingat Saja Selalu Bahwa Kau Masih Berhutang Sebuah Syarat Kepadaku Itu Sudah Lebih Dari Cukup Han Xiong Ki Sudah Tak Sabar Untuk Menunggu Lebih Jauh Ia Mendesak Lebih Jauh Baik Akan Kuingat Selalu Syaratmu Itu Nah Sekarang Katakanlah Jejak Gadis Itu Kepadaku Sekarang Gau Syao Bi Berada Dalam Cengkeraman Orang-orang Tian Cekau Oh Jadi Dia Belum Mati Rasa Kaget Yang Dialami Han Xiong Ki Waktu Itu Benar-benar Sukar Dilukiskan Dengan Kata-kata Suaranya Sampai Kedengaran Agak Gemetar Ye Dia Belum Mati Oleh Karena Itulah Seperti Telah Kukatakan Tadi Obat Si Miyakim Wan Sudah Tak Berguna Lagi Baginya Tapi Hal Ini Tak Mungkin Terjadi Dia Mana Mungkin Belum Mati Apa Jadi Kau Sangat Berharap Agar Dia Cepat Masuk Kelihang Kubur Bukan Begitu Maksudku Sewaktu Kami Berpisah Tempoh Hari Jiwanya Hanya Bisa Hidup Sepuluh Hari Lagi Itu Pun Berkat Kemanjuran Obat Cigo Anwan Dan Sekarang Wah Kalau Soal Itu Aku Kurang Begitu Tau Tapi Pokoknya Sampai Sekarang Dia Masih Hidup Dan Aku Rasa Asal Dia Masih Hidup Kan Beres Kenapa Mesti Persoalkan Urusan Tetek Bengek Lainnya Kata Ting Hang Dengan Suaranya Yang Merdu Seperti Burung Nur Yang Lagi Berkicau Di Pagi Hari Setelah Mendengar Perkataan Itu Han Siong Ki Baru Sadar Dari Lamunannya Sekarang Ia Baru Merasa Bahwa Buyung Tai Kena Di Fitnah Bahkan Terfitnah Secara Keji Dia Pasti Akan Menanggung Rasa Penasaran Yang Hebat Akibat Perbuatannya Diam Diam Pemuda Itu Mulai Menyesal Dia Tak Menyangka Kalau Si Tamu Berjenggot Indah Wan Kang Begitu Kejam Lantaran Gagal Soal Bercinta Ternyata Dia Begitu Tega Untuk Melaksanakan Siasat Sekeji Dan Sebusuk Itu Diam Diam Ia Merasa Bergidik Sendiri Rupanya Rasa Cemburu Bisa Mendatangkan Rasa Benci Yang Menyalah Nyala Dan Huan Kang Merupakan Satu Bukti Yang Paling Jelas Helaan Napas Panjang Berkumandang Memecahkan Kesunyian Buyung Tai Pernah Menolong Jiwanya Sampai Diakali Tapi Sekarang Karena Kecerobohannya Ia Telah Bentrok Dengan Perempuan Itu Malah Hanyaris Jiwanya Akan Dicabut Olehnya Berbicara Sesungguhnya Peristiwa Itu Cukup Mendatangkan Pukulan Batin Yang Tak Terkirakan Besarnya Untuk Perempuan Itu Aai Aku Telah Bersalah Padanya Aku Telah Bersikap Terlampau Kasar Kepadanya Tanpa Disadari Pemuda Itu Bergumam Sendiri Dengan Suara Yang Lirih Terlampau